Nah untuk kali ini kita bikin granny Ini granny untuk topi ya teman-teman Nah ini bunganya timbul Sekarang kita langsung aja mulai ya teman-teman Ini aku menggunakan nohok nomor 5 atau 3 mm Kita bikin magic ring dulu Seperti ini Perhatikan ya teman-teman Kemudian kita kaitkan ini Kita bikin 3 rantai dulu 3 Kemudian 1 DC 2 DC Kita bikin Kita bikin 11 DC ya teman-teman Nah ini udah 11 DC Jadi yang 3 rantai tadi kita hitung 1 DC Jadi total keseluruhannya itu 12 DC Nah Hasilnya seperti ini Kemudian kita slip state Kemudian kita ganti benangnya Kita putus dulu ya teman-teman Nah kemudian kita bikin kelopaknya Nah kemudian kita bikin kelopaknya Kelopak bunga Ini kita bikin slip knot dulu Kita mulai aja dari sini Kita mulai aja dari sini Terserah kalian mau mulai dari mana Ini kita masuk ke bagian baris 2 Ini kita bikin 3 rantai dulu Kemudian Di lubang yang sama Kita bikin M4 DC Jadi 3 rantai tadi Kita hitung 1 DC Nah Ini udah termasuk 5 DC teman-teman Kemudian kita kait dari sini Kemudian dari belakang kita ambilnya Kemudian kita tarik Nah Sudah membentuk 1 Kemudian kita bikin 2 2 rantai Kemudian kita masuk ke lubang selanjutnya Kita ulangi lagi Di dalam satu lubang ini Kita bikin 5 DC 3 4 5 Ini udah 5 DC Seperti yang pertama tadi Kita ambil dari sini Kemudian kita tarik Nah Dan kita bikin 2 rantai Kemudian kita ulangi Seperti ini Sebanyak 12 Kelopak Nah Ini udah 11 kelopak Ini aku tambahin lagi Jadi totalnya itu 12 kelopak bunga ya teman-teman Selamat menikmati Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati Sampai jumpa di video selanjutnya kemudian kita slip stitch di bagian belakang ini nah perhatikan nah di bagian sininya kita slip stitch nah kemudian kita gunting kemudian kita ganti dengan benang kita ganti lagi ya benangnya nah ini kita bikin slip knot dulu kita mulai di bagian tengah-tengahnya ini bagian tengah-tengah ini teman-teman nah kita kaitkan kemudian kita bikin 3 rantai nah di dalam lubang yang sama kita bikin 2 dc jadi ini kita hitung 3 dc kemudian kita bikin triple 3 ini kita bikin 3 3 ya teman-teman nah ini sudah 3 kemudian kita bikin 2 rantai kemudian kita ulangi lagi di lubang yang sama kita bikin 3 triple nah ini sudah selesai kemudian kita bikin 3 dc kita ulangi lagi kita bikin 3 dc nah kemudian ini kita bentuk sudutnya lagi kita bikin jadi setiap sudutnya ini kita bikin 2 dc ini kita bikin triple lagi ya teman-teman membentuk sudut kita bikin 4 sisi nah kemudian kita ulangi seperti ini sampai di bagian sini ini kita sudah membentuk 4 sisi ya teman-teman ini kita bikin 3 dc dulu kita slip state di bagian sini kemudian kita masuk ke baris keempat kita bikin 3 rantai kita bikin dc di sini kita bikin aja dc sampai ke ujung ini aku bikin bikin 5 dc di sini kemudian di dalam lubang yang sini kita bikin 2 dc setelah 2 dc kita bikin 1 rantai kita bikin 2 dc lagi jadi di setiap sudutnya itu kita isi 2 dc 1 rantai 2 dc hasilnya seperti ini kita bikin sampai sini nah ini sudah sampai di sudut jadi setiap di sudutnya itu kita isi 2 dc tambah tambah 1 rantai kemudian 2 dc kemudian kita ulangi ke kita ulangi sekeliling sampai di sini nah ini hasilnya seperti ini ya teman teman ini sudah hampir selesai kemudian kita slip state nah kemudian kita putus benangnya nah ini sudah selesai teman teman kemudian kita rapikan benangnya dulu hati hati mengguntingnya jangan sampai salah gunting ya teman teman nah ini aku rapikan dulu setiap benangnya nah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati